Akhirnya di demam TikTok? Apa kalian termasuk orang-orang yang terkena demam TikTok? Kalau iya, mungkin ini akan jadi berita menyedihkan untuk Anda. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudy Antara, telah mengkonfirmasi pihaknya telah resmi memblokir aplikasi TikTok, tepatnya pada hari Selasa, 3 Juli pukul 12 siang. Dalam pemblokiran aplikasi TikTok, Kemkom Info berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Wah, pasti pemblokiran ini membuat para pencinta TikTok kesal ya. Pemblokiran ini dilakukan karena pemerintah menganggap aplikasi TikTok hanya membawa dampak negatif bagi anak-anak. Banyak konten yang dirasa tidak pantas. Kom Info juga telah menghubungi pihak manajemen TikTok. Pemerintah berharap manajemen TikTok melakukan pembersihan konten di dalam layanannya. Jika telah dilakukan pembersihan konten, maka akses TikTok mungkin akan dibuka kembali. Jadi untuk para penggemar TikTok, tetap berharap saja mereka akan segera menyelesaikan masalah ini ya. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Media sosial Indonesia sedang hangat membicarakan seorang remaja 13 tahun yang bernama asli Prabowo Mondardo. Tapi siapakah dia? Cowok ini lebih dikenal sebagai Bowo atau Bowo Alpen Libby. Ketenarannya bermula dari aksinya di aplikasi video TikTok. Bowo pun punya penggemar yang sangat banyak. Cowok 13 tahun ini digilai banyak adegu cewek. Meskipun sebenarnya aksi TikToknya sih biasa aja. Tapi kata fansnya, ketampanannya lah yang membuat fansnya tergila-gila. Bocah SMP kelas 8 ini pun ternyata sudah sering mengadakan mid-end grade. Harga tiket untuk bertemu dengannya sekitar 80 ribu sampai 100 ribu rupiah per orang. Harga yang cukup mahal bagi anak kecil yang uang jajannya pas-pasan. Bahkan sampai ada, fans yang merangkai minta uang ke orang tuanya demi ketemu Bowo. Kau bocah jamanau makin aneh-aneh aja ya kelakuannya. Apakah kalian juga fans si Bowo? Tulis komentar kalian di bawah ya. Generasi TikTok Siapa yang lagi demam TikTok? Berikut beberapa video joget TikTok yang paling hits di Indonesia sekarang menurut versi Tomo News. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi ya mana nih favoritmu?